Kampusnya merupakan kampus terbaik kelima di dunia dan terbaik di Eropa dalam bidang ekonomi lho. Ia juga menyelesaikan studi S2 dalam waktu 1 tahun saja di usia 22 tahun. Sederet artis muda tanah air banyak yang memiliki talenta beragam yang diidolakan oleh banyak orang. Mulai dari bakat berakting, bernyanyi, model, hingga presenter yang selalu mendapat perhatian dari para penggemarnya. Namun, ada beberapa artis muda yang juga terkenal berprestasi dalam bidang pendidikan. Yap, walau memiliki jadwal yang padat, para artis muda ini tetap tidak melupakan pendidikannya. Mereka bahkan sukses menyelesaikan pendidikan tinggi di luar negeri. Ingin tahu siapa saja artis yang berprestasi ini? Yuk kita simak! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Cinta Laura Siapa yang nggak kenal dengan Kak Cinta Laura? Salah satu artis multi-talenta yang juga dikenal berprestasi. Artis kelahiran Jerman ini merupakan lulusan dari kampus bergensi yaitu Columbia University di Amerika Serikat. Kak Cinta bahkan tergabung sebagai anggota Ivy League, satu dari delapan universitas yang tergabung di dalamnya. Kak Cinta juga mendapatkan gelar ganda yaitu psikologi dan sastra Jerman dengan predikat cum laude. Tasya Kamila Kak Tasya Kamila merupakan artis yang berhasil lulus S1 Universitas Indonesia dan raih gelar S2 di Columbia University pada 2018 lalu. Gita Gutawa Kak Gita Gutawa juga menjadi salah satu artis muda berprestasi dan lulusan dari London School of Economics and Political Science. Kampusnya merupakan kampus terbaik kelima di dunia dan terbaik di Eropa dalam bidang ekonomi lho. Ia juga menyelesaikan studi S2 dalam waktu satu tahun saja di usia 22 tahun. Jerome Paulin Youtuber Kak Jerome Paulin baru saja diketahui lulus dengan nilai 4 di Waseda University di Jepang. Kak Jerome menyelesaikan studinya dalam bidang matematika terapan dalam kurun waktu 4 tahun. Maudie Ayunda Siapa yang gak kenal Kak Maudie Ayunda? Salah satu penyanyi sekaligus pemain film yang juga dikenal berprestasi. Ia menjadi salah satu artis panutan yang cerdas kids. Ia menyelesaikan studi S1-nya di Oxford University dan lulus dengan predikat cum laude dengan gelar Philosophy, Politics, and Economics. Setelah lulus S1, Kak Maudie lalu diterima di dua universitas berbeda yaitu di Stanford University dan Harvard University. Namun pada akhirnya Kak Maudie memilih untuk melanjutkan studinya di Stanford University dan lulus pada Juni 2021 lalu. Nah itulah 5 selebriti Indonesia yang berhasil lulus dari Universitas Ternama di luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!